Profil Ghea Indrawati membuat publik salah paham. Selama ini, publik menganggap Ghea Indrawati non-muslim, namun rupanya profil agamanya adalah Islam sejak lahir. Tidak heran jika penyanyi Indonesia ini mengejutkan banyak pihak. Ghea lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 10 Maret 1998. Di keluarganya, ia adalah anak pertama dari dua bersaudara, adiknya bernama Reza Rahmawan. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia hanya bersama adik dan ibunya sebab orang tuanya sudah bercerai. Kemudian untuk pendidikan, ia berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Di kampus tersebut, ia mantap mengambil jurusan pendidikan seni musik. Sementara untuk karirnya di dunia entertainment, sudah ia bangun sejak tahun 2016 silam sampai dengan sekarang. Selain sebagai penyanyi, wanita yang memiliki suara merdu ini ternyata juga handal dalam menulis lagu hingga membawakan acara. Tidak cukup itu saja, ia juga mengembangkan bagatnya dengan menekuni dunia peran. Tak bisa kita pungkiri bahwa Gia Indrawati termasuk salah satu sosok artis Indonesia dengan profil multi-talenta. Sebagai salah satu artis berbagat, tentu menarik untuk mengetahui bagaimana perjalanan karirnya. Pada tahun 2016 silam, ia pernah ikut racing star Indonesia yang tayang di salah satu kanal televisi. Selain itu, ia juga pernah mengikuti ajak Indonesian Idol pada tahun 2018 lalu. Selanjutnya, ia berhasil merilis debut single dengan judul Rinduku di tanggal 31 Agustus 2018. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak judul lagu yang berhasil ia luncurkan. Mulai dari kurelakan, janji, rasa cinta ini, kamu anggap apa? Berjalan meninggalkanmu, bukan kamu, masa muda ku habis, jiwa yang bersedih dan masih banyak lagi. Selain aktif di industri musik, profil Gia Indrawati juga piawai dalam memerankan karakter. Kualitas aktingnya terlihat dalam film yang berjudul Nagih Janji Cinta. Dalam film yang tayang pada tahun 2022 ini, ia berperan sebagai tiara. Bukan hanya itu saja, Gia juga pernah bermain berbagai judul serial web. Sebut saja Serpihan, Sumber Rezeki di series, dan Rinduku. Semakin aktif berkarya karena profil Gia Indrawati juga terlihat di beberapa judul acara televisi. Mulai dari Healing Travel, Breakout Ghost to School, International Music Mix, The Singing P Indonesia, dan Breakout. Sebagian besar orang menganggap Gia memeluk agama Kristen. Pembahasan ini sedang jadi buah bibir di kalangan publik. Karena hal itu, pusingannya yang tengah berhijab mengkiring opini publik yang menyebutnya menjadi mu'alaf. Mengetahui hal tersebut, Gia secara tegas menjelaskan bahwa ia menganut agama Islam sejak lahir sampai dengan sekarang. Dengan kabar yang tengah trending tersebut, tak heran jika profil Gia Indrawati jadi sorotan saat ini. Harapannya dengan adanya konfirmasi langsung dari sah penyanyi bisa menghilangkan gaguh suara publik soal agamanya.